Assalamualaikum ayo ini apa? sebagai seorang menantu dari orang pariaman tak lengkap rasanya kalau kita tidak bikin salalawa salalawa adalah makanan khas dari pariaman dan sekitarnya lawak itu artinya ikan bahasa indonesianya ayo seperti apa salalawa ini? kerenyus di luar namun lembut di dalam bahan utamanya yaitu tepung beras upiak pakai 1 bungkus tepung beras isinya 500 gram atau setengah kilo seperti biasa ya nanti bahan-bahannya bisa lihat di akhir video dan bisa di screenshot tepung beras ini disangrai dulu sebentar sampai teksturnya itu lebih ringan setelah teksturnya ringan matikan kompor kita siapkan bahan yang lain disini bahan-bahannya komplit ya upiak pakai bawang merah bawang putih jahe kunyit lengkuas dan lain-lain kebetulan yang lain-lainnya itu udah punya yang giling-gilingnya yang belum digiling ya cuma bawang merah dan bawang putih jadi cukup dihaluskan bawang merah dan bawang putihnya dulu dengan sedikit garam untuk lawaknya atau untuk ikannya upiak pakai ikan teri yang sudah dibersihkan dan yang sudah dicuci juga agar keasinannya itu hilang ikan teri ini digiling bersamaan dengan bawang merah dan bawang putih digiling halus dan sisihkan kita siapkan air untuk merebus semua bumbu ini untuk airnya upiak pakai 1,2 liter air baru masukkan bumbu lainnya tadi ada jahe lengkuas dan kunyit ukurannya itu kalau misalnya yang pakai yang bulat itu kira-kira masing-masing satu ruas jari ini tak kalah penting yaitu cabai merah giling upiak pakai 2 sendok makan untuk dedaunannya ada daun kunyit daun bawang dan daun seledri daun yang paling penting untuk membuat salah lawak adalah daun kunyitnya ini tak ada daun bawang ataupun daun seledri pun tak apa-apa asal ada daun kunyit setelah daun kunyit diiris tipis-tipis selanjut kita iris juga daun bawang dan daun seledri berhubung kuahnya sudah mendidih saatnya kita masukkan semua dedaunan ini oh iya mendidih belum tentu bumbu-bumbunya matang sempurna jadi setelah mendidih tetap biarkan dalam keadaan mendidih sekitar 5-10 menit kita perlu merebusnya agak lama agar semua bumbunya itu matang sempurna dan ikannya juga matang lanjut kita masukkan perbumbuan ada garam dan kaldu bubuk untuk takarannya itu disesuaikan aja ya tadi untuk bahan yang giling-giling semuanya sudah pakai garam makanya garamnya cukup sedikit saja pada saat keadaan benar-benar mendidih ini masukkan ke dalam tepung yang sudah kita sangrai wajib ya dimasukkan dalam keadaan mendidih setelah itu baru kita aduk-aduk tepung dan bumbu-bumbu ini sampai tercampur rata semua tipsnya agar tidak meledak-ledak digoreng nanti tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru kita bulat-bulatkan ini adonannya sudah dingin saatnya kita bulat-bulatkan pertama olesi dulu loyang akan kita letakkan salah lawak yang dibulat-bulatkan dengan minyak tangannya juga diolesi dengan minyak tekstur dari adonan ini benar-benar lengket makanya kita butuh minyak yang banyak agar tidak lengket ke tangan ataupun ke tempat setelah kita membulat-bulatkan tadi disini kamu wajib siapkan minyak di sampingmu karena saat adonannya sudah mulai terasa lengket di tangan saatnya kamu olesi tanganmu dengan minyak dibulat-bulatkan dulu sesuai dengan keinginan nah ini bulat-bulatkannya agak besar biar cepat selesainya gitu oh ya ditunggu dingin sebelum dibulat-bulatkan itu tujuannya agar tidak ada panas yang terperangkap di dalam adonan setelah semuanya kita bulat-bulatkan hasilnya akan menjadi segini saatnya panaskan minyak untuk memasukkan adonan salalaua ini ke dalam minyak gunakan sendok yang telah diolesi dengan minyak juga lalu masukkan salalaua satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas nah terlihat salalaua yang sudah dibulat-bulatkan ini adem ayam masuk minyak tidak ada drama meledak-ledak karena tadi sebelum membulat-bulatkan adonannya kita tunggu dingin dulu makanya tidak ada panas yang terperangkap satu lagi tipsnya kamu tidak boleh mengaduk-ngaduk salalaua ini sebelum kering karena takut akan hancur nantinya jadi jika mau membolak-baliknya atau mau mengaduk-ngaduknya tunggu dulu sampai salah satu bagian sisi itu kering dan bisa dibolak-balik ini tujuannya agar tidak lengket satu sama lain ataupun merusak bulat-bulat dari si salalaua ini nah goreng dengan api sedang setelah itu jika warnanya sudah kemerah-merahan seperti ini saatnya diangkat dan ditiriskan dulu terlihatkan adonannya itu masih bulat-bulat dan tidak ada adonan yang lengket di penggorengan walaupun cuman pakai wajan jadul tidak pakai yang teflon anti lengket jika kamu menguasai teknik membuat salalaua ini dijamin adonannya itu tidak akan lengket di bawah wajan itu nah tipsnya kamu juga harus menunggu minyaknya benar-benar panas baru dimasukkan ke adonan lalu ditunggu adonannya itu kering baru dibolak-balik begitu ya tips untuk membuat salalaua masak semua bulat-bulatan salalaua ini sampai habis nah ini salalaua yang sudah matang enak dinikmati saat keadaannya masih hangat salalaua ini kriuk di luar namun lembut di dalam kamu bisa dengarkan kekriukannya coba dengarkan sekali lagi saat upik mengunyah ini benar-benar nikmat sekali apalagi saat disantap dalam keadaan masih hangat tes kriuk lagi yuk dengarkan suaranya ini semua bahan-bahannya silahkan di screenshot salalaua ini artinya salalaua yang dibuat dari ikan kamu bisa ganti ikan terinya dengan ikan apapun yang ada di kulkasmu jika pakai ikan yang masih basah atau ikan yang dari pasar kamu bisa merebus ikannya terlebih dahulu agar salalauanya tidak amis kemudian